Intro Pemain Persija Jakarta Putri, Zahra Musdalifah, tengah menjadi buah bibir pecinta sepak bola. Paras cantik dan kemampuannya dalam mengolah si kulit bundar, sukses menarik perhatian jutaan pasang mata. Zahra Musdalifah lahir pada tanggal 4 April 2001. Sebelum terjun ke sepak bola, Zahra sudah terlebih dahulu mengenal futsal. Bernaung di bawah klub ngapak FC, ia pernah menyandang top skor kategori putri dengan torehan 3 gol di ajang Liga Futsal Nusantara 2016 Regional DKI Jakarta. Zahra sendiri mulai mencintai sepak bola di umur 7 tahun. Sang ayah lah yang pertama kali memperkenalkannya dengan dunia si kulit bundar. Saat itu, ayahnya mengajaknya dalam latihan futsal. Ketika sang ayah mulai bermain futsal, Zahra mulai iseng menendang-nedang bola di pinggir lapangan. Melihat hal ini, sang ayah pun merasa bahwa Zahra memiliki potensi untuk menjadi seorang pemain bola. Saat usianya menginjak 10 tahun, ia mulai serius berlatih dengan SSB Madania. Setelah dari Madania, panjang ini pindah ke SSB Patriot Merah Putih dan menghabiskan waktu selama 1 tahun di sana. Berbagai turnamen juga sempat ia ikuti selama bernaung di SSB ini. Kemudian, Zahra memutuskan untuk pindah lagi ke SSB Asiop Apacinti. Di SSB ini, Zahra bisa dibilang seperti seorang sirikandi. Hal ini dikarenakan karena ia menjadi satu-satunya gadis yang bermain bersama dengan teman-teman laki-laki. Salah satu pengalaman yang membanggakan adalah ketika ia berangkat ke Norwegia untuk mengikuti Norway Cup. Saat itu, usianya baru menginjak 12 tahun. Menariknya, Zahra adalah satu-satunya peserta wanita yang berangkat bersama dengan tim SSB Asiop Apacinti. Singkat cerita, Zahra kemudian kembali ke Indonesia dan berkarir bersama dengan klub Jakarta 6-9. Bermain sebagai gelandang, ia merupakan pemain yang cerdas dalam mengalirkan bola. Berkat performa gemilangnya, Zahra berhasil menembus tim nasputri Indonesia. Ia memperkuat sirikandi Garuda di ajang ASEAN Games 2018 dan dalam turnamen tersebut ia sukses mencetak 2 gol. Tak hanya itu, Zahra juga sempat menicipi trial bersama dengan salah satu klub sepak bola putri Eropa di Swedia FC Rosengard. Tak hanya pandai di atas lapangan, Zahra ternyata juga tergolong pintar di sekolahnya. Buktinya, ia mengikuti program akselerasi setelah lulus SD. Dengan begitu, ia mencicipi bangku SMP dan SMA hanya dalam waktu masing-masing 2 tahun saja. Kini, Zahra fokus memperkuat Persija Jakarta di ajang Liga 1 Putri 2019. Bersama dengan Persija, ia yakin bisa merebut gelar juara di kompetisi ini. Selain itu, pemain tim nasputri ini juga dikenal pandai dalam memainkan gitar. Hal ini terbukti dari beberapa postingan Instagramnya yang menunjukkan kehebatannya dalam memainkan alat musik tersebut. Terima kasih telah menonton!